Selamat malam semua, saya Tariupa. Sudah lama tidak bertemu. Ini video pertama yang saya di dalam Korea. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang bahasa Korea untuk melancong. Kalau anda semua melawat ke Korea, dan saya mencerangkan anda menggunakan bahasa Korea ini yang saya akan mengajar. Yang pertama, Annyeonghaseyo. Ini berarti apa kabar? Tapi di bahasa Melayu, saya belajar bahwa. Kalau seorang mengatakan apa kabar, dan orang lain menjawab kabar baik atau baik. Kalau anda semua mengatakan Annyeonghaseyo, dan orang lain juga menjawab Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo hanya kata salam mudah. Jadi kalau anda bertemu orang Korea, atau apabila masuk ke tempat sesetengah seperti kedai makan, dan kamu boleh menggunakan Annyeonghaseyo. Arti ini sama dengan apa kabar? Hi, hello. Yang kedua, 고maksimida. 고maksimida. Berarti terima kasih. Apabila kamu minta maafkan tuan dari orang orang. Dan kamu boleh mengunakan kamu. Terima kasih. Yang kedua, sila ammida. Ucapkan ini sedikit susah. Tapi anda boleh. Sila ammida. Ini berarti permisi. Situasi seperti di atas jalan yang sangat macet atau sesak. Dan kamu harus jalan-jalan antara banyak orang. Dan kamu boleh menggunakan seperti, Ah, sila ammida. Sila ammida. Seperti ini. Atau apabila kamu nak bertanya sesuatu, Dan kamu boleh. Ah, sila ammida. Blablabla. Kontonya, di bahasa Melayu juga. Kalau saya nak mencari tandas. Dan menggunakan seperti, Ah, permisi dimanaka tandas. Seperti ini bahasa korea juga. Ah, sila ammida. Blablabla. Dan orang korea, semua orang korea boleh faham kata anda. Yang keempat, 다음에 또 만나요. Atau, 다음에 또 봐요. Ini berarti sampai jumpa lagi. Atau, ini untuk apabila anda balikogluma atau perbisa dengan orang sestua. Dan kamu boleh. Ah, 다음에 또 봐요. Sampai jumpa lagi. Next. Mi-an-hammida. Mi-an-hammida. Baru-aruh-ti. Minta maaf. Minta maaf. Kalau anda mengatakan, Minta maaf. Dan kalau tidak ada masalah. Orang-lai, akan menjawab. Ah, 괜찮아요. Ini berarti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. I'm okay. Ah, mi-an-hammida. Amin-hammida. Dan orang-lai, akan menjawab. Ah, 괜찮아요. Ah, 저는 괜찮아요. Ah, saya tidak apa-apa. Kalau anda memalukan, dan kamu boleh berarti. Ini. Alang-lai, akan menjawab. Dan, 괜찮아요. Okey. Baru ikkunya. Katahun-tuk. Shopping. Kalau anda, suku, some items, dan. Kamu harus barutadnya harganya. Di situasi ini. Allma-eo. Allma-eo, barutad-di, barutad-ba harganya. Ah, sebenarnya, barutad-ba harganya 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 har Saya mendengar bahasa Melayu juga bertanya, kalau saya nak bertanya harga ini dan saya boleh menggunakan hanya berapa? Seperti ini. Berapa harganya juga boleh, tapi saya mendengar berapa juga boleh. Saya mendengar ini dari kawan-kawan Malaysia. Jadi seperti ini. Di dalam Korea juga, bagi harga ini juga berapa? Tapi Anda juga menggunakan hanya berapa? Berapa, seperti ini. And then next. Masih seo yu atau maasita. Ini beror di suda. Wah, ini sangat suda. Wah, ini sangat suda. Wah, ini sangat suda. Masih seo yu atau enak. And then next. Ini kata yang sangat penting. Ini beror di dimana ke tandas. Wah, ini beror di tandas. Dan, Beror di tandas. Odiyeo beror di dimanakah. Ah, dan akhirnya kata yang sangat mudah. Ne, anio. Ne beror di ya. Dan, anio beror di tidak atau bukan. Seperti ini, hari ini kita sudah belajar bahasa Korea untuk melancong. Korea juga negara yang sangat baik untuk melancong. Jadi, kalau Anda semua melawat ke Korea untuk melancong, Kamu boleh menggunakan kata-kata yang saya mengajar hari ini. Sampai sekarang, saya tarik opa. Terima kasih kerana tengok video saya. Hari ini kita sudah belajar bahasa Korea. Terima kasih kerana menonton!